Lagi-lagi Honda melahirkan generasi Supra terbarunya yaitu Honda B125 yang siap bersaing di pasar otomotif. Fitur Honda Supra terbaru 2025 memiliki sistem rem yang dipindahkan, menghasilkan konsumsi bensin yang lebih efisien daripada bit. Apakah kalian sudah mengetahui Honda Supra terbaru versi 2025 yang memiliki berbagai fitur canggih? Motor yang dimaksud adalah versi terbaru dari Honda B125, yang baru saja diluncurkan di Brazil. Dari segi desain, masih menyerupai Honda Supra generasi sebelumnya, namun dengan tampilan yang lebih modern dan berkelas. Honda B125 tahun 2025 mendapat mesin baru berpendingin udara satu silinder 123,9 cc. Mesin tersebut menghasilkan tenaga sebesar 9,3 tenaga kuda pada 7500 revolusi per menit, dan torsi 10,1 Nm pada 6000 revolusi per menit. Tenaga serta torsi tersebut dialirkan ke roda belakang lewat transmisi semi-otomatis 4 percepatan. Motor bebek terbaru ini juga memiliki beberapa fitur modern. Sama seperti panel instrumen digital lengkap yang pintar yang bisa menampilkan informasi tentang konsumsi bahan bakar sepeda motor. Honda B125 dapat menempuh jarak hingga 90 km per liter dengan hemat bahan bakar. Meskipun demikian, informasi tersebut berasal dari speedometer, bukan dari metode isi penuh. Motor yang digunakan dalam kota rata-rata memiliki konsumsi bahan bakar 90 km per liter saat melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Dengan demikian, konsumsi bensin Honda Supra terbaru ini lebih efisien daripada bit yang diklaim bisa mencapai 60,6 km per liter. Fitur canggih lainnya adalah rem kaki yang dioperasikan dengan tangan mirip sepeda motor matik. Salah satu kemungkinannya adalah, banyak pengendara sekarang lebih terbiasa dengan posisi rem belakang di tangan daripada diinjak dengan kaki. Honda B125 baru tersedia untuk pembelian di Brazil dalam dua versi yakni versi ES dan versi EX. Honda B125 ES atau versi paling basic dibanderol dengan harga Rp 12.000 atau sekitar Rp 33,9 jutaan. Sementara harga B125 EX dengan fitur terlengkap adalah dengan harga mulai dari sekitar Rp 42,3 jutaan. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah Honda Supra generasi terbaru ini akan laris jika masuk ke Indonesia? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap pantau terus channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.